Intro Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri Kalau ibu merasa hidup ibu semakin terpuruk, semakin terpuruk, coba lihat Apa yang ibu ucapkan dalam mulut dan apa yang ibu ucapkan dalam kepala Anakku ya bu Aisyah, aduh semakin bandel, semakin susah diatur, semakin susah diatur Hati-hati bisa jadi kalimat kita yang bikin seperti itu Makanya introspeksi Next Nah pernah satu training mau membuktikan apakah badan kita ada magnetnya itu bisa dikelola bu Dan betul-betul nempel nih Taruh nempel itu Ada yang begini nih Nah ibu mau begini Kalungnya begitu Saking magnet kita ada Kemudian kalau nanti ada olah tubuhnya sedikit Maka magnetnya cepat nempel Kalau saya gak mau terlalu lebay kayak gini Takut ke dapur pisau datang semua Atau jalan-jalan upaku datang semua ya Cuman Waktu workshop ini menandakan memang kita ada magnet kita Itulah makanya ada kekuatan doa Itulah semua manusia apapun agamanya disuruh doa Supaya apa menarik peristiwa yang kita ucapkan itu Ya lanjut Hukum itu disebut law of attraction Hukum daya tarik menarik Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya Bukan hanya ibu ucapkan Kadang-kadang dalam pertemanan Ibu akan bersama orang yang satu sifat dengan ibu Ibu seneng misalnya Ya masak Ketemu aja orang yang seneng masak tuh Ibu seneng tanam bunga misalnya Ketemu aja Ibu seneng kajian Ketemu aja orang-orang yang seneng kajian Ya bu Pera Karena satu sifat Bapak-bapak yang seneng moge Ketemu aja tuh Dan selalu ngomongnya Ih kebetulannya kita ketemu Itu bukan kebetulan Itu betul-betulan Kenapa? Karena sinyal ini juga membawa Hobi dan bakat Yang ada di kepala Maka dia narik Ya narik orang seperti yang Bakat kita Ya Lanjut Ini kata para ahli Mari kita lihat kata Allah dalam surat az-zariyat ayat 23 Kalau kata para ahli masih bisa kita Ragukan Tapi kalau kata Allah Firman Allah dalam Quran Buat orang yang beriman Sudah tidak boleh meragukan Ya La roi bafi Hudal lil mutakin Bismillahirrahmanirrahim Maka Demi Tuhan Langit dan Bumi Sungguh Apa yang dijanjikan itu Pasti terjadi Seperti Apa yang Kamu Ucapkan Yang disebut Ucapkan bukan hanya Verbal bu Yang diucapkan dalam benak Yang diucapkan dalam perasaan Yang diucapkan dalam emosi Ya Ini sudah janji Bahkan Kalau Al-Quran Konteksnya Kalimatnya adalah Demi Tuhan Langit dan Bumi Maka Konsep ini Peraturan ini Berlaku untuk Semua manusia Apapun agamanya Karena dia punya otak Karena dia punya sinyal Ya Di situ dikatakan Apa yang dijanjikan itu Kalimatnya bukan lagi Insya Allah Pasti Terjadi Sesuai Apa yang Kamu Ucapkan Maka Kalau ibu berharap terhadap Ananda Mau jadi anak yang apa Ibu sebut Terus sebut Bukan cuma lewat mulut Pikirannya juga di setting itu Kalau ibu misalnya Ada takut Tapi kan dia gak belajar Gampang Istighfar bu Astagfirullahaladzim Insya Allah Ya Anak ini rajin Anak ini rajin Anak ini rajin Terus ngomong itu Ya Tuh buahisnya Kalau semua manusia Bisa begini Ya Berarti Gak ada kaitannya Sama agama dong Agama seseorang Itu berisi ritual-ritual kan Berisi ibadah-ibadah khusus Nah Ibadah-ibadah khusus ini Ternyata Berpengaruh dengan Panjangnya sinyal Secara General Setiap manusia Yang punya otak Kena hukum ini Tetapi Berpengaruh juga Pada Ibadahnya Ya Boleh langsung Mbak Wiwi yang Saum itu Ya Apa ibadahnya Misalnya seseorang Rajin saum ya Rajin puasa Maka sinyalnya Jauh lebih panjang lagi Bu Vera hari ini Saum gak? Lagi M ya Ini tadi seandainya Tidak M dan hari ini Saum Sinyal Bu Vera Itu gak segitu Lebih panjang lagi Karena Saum itu Memperpanjang sinyal Karena Sinyalnya panjang Maka Hati-hati Bicara Itulah Kenapa Orang lagi puasa Gak boleh ngomong yang jelek-jelek Kenapa Ter-broadcast Bu Lagi puasa Ngeluh Badan gue ngiluh Banget gue Lagi puasa Tambangin lu Karena lagi sinyalnya 4G Ibu ngeluh Nah ini dia Makanya Kalau ibu Mau kuatin doa ibu Dengan sinyal yang panjang Di atasnya 4G Saum Orang puasa Bukan hanya Orang Islam Saja Teman-teman Kristen puasa kan? Budha puasa Makanya mereka juga bisa memperpanjang Ya Cuman memang Ya Saumnya orang Islam Itu Sesuai banget Dengan kebutuhan tubuh Sebelum subuh Ya Harus diisi dulu Buat apa? Ya ini Buat bahan bakarnya sinyal Apa itu? Ya minum air Energinya apa? Listriknya Bahannya apa yang mau dikasih listrik? Ya Karbohidrat Terserah ibu Mau nasi kah? Mau korma kah? Mau madu kah? Mau enggak Yang penting Kata Nabi Ada Sahurnya Ditingjau dari badan ini Itu untuk bahan dasar Bawa sinyal tadi Semakin Panjang itu Semakin siang Dan paling panjang Menjelang Buka puasa Makanya Afdol doa Menjelang Buka puasa Doa bu Apa saja bu Terserah ibu Sepanjang itu juga Doa itu Wah Keren banget Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal Next Sedekah Sedekah Ya Kok sedekah bu Aisyah Emang benar memperpanjang sinyal? Betul Kenapa? Karena Tadi ibu lihat ya Bulat-bulat tadi Yang disebut pembulu mirilian Dia terbagi dua bu Yang kiri Dan kanan Kiri fungsinya receiver Ya Kanan transmitter Kiri menerima Kanan memberi Coba bu Ingat bu Ayo kiri Terima Kirinya bu Kirinya bu Jalanin Terima Kanan Kasih Terima Kasih Receiver Transmitter Kalau ibu Sering memberikan Pakai tangan kanan Maka sinyal transmitter Memanjang Karena yinian harus seimbang Maka receiver juga akan Sama panjangnya Kalau ibu rajin memberikan Sinyal panjang Maka akan rajin juga menerima Itu Cuman Banyak orang Setelah sedekah Kan sinyal panjang nih Sinyal kan hanya Fungsinya membawa Mem-broadcast pesan Ya Habis sedekah Dia ngeluh Siapa yang punya Saudara yang Sering banget Sebulan sekali dateng Minta uang Ada Ya adek Ya ponakan Gitu kan ada Dateng Kita Sering ta'lim Kita bilang Suruh kasih Karena ibadah Oke kita kasih Kita lupa dari Tinjuan energi Sinyal memanjang Udah ngasih Udah bagus Waktu ngasih Pas dia pergi Kita ngeluh Dateng Meluluh tiap bulan Maka apa yang terjadi Sinyal lagi panjang Ibu ngomong Dateng Meluluh tiap bulan Dateng lagi gak Nah ibu yang ngomong Karena kalimat Dateng Meluluh tiap bulan Ibu lagi panjang Sinyalnya Bener itu orang Belum lagi sampai rumah Udah setting Bulan depan gue dateng Karena sinyalnya Sampai Jadi iya Kalau ibu gak Kepengen dia dateng Tiap bulan Ibu pengennya apa Nah waktu ibu ngasih Ya Allah Ya Kasih petunjuk Untuk dia usaha sendiri Jadi punya uang sendiri Ngomongnya gitu Kita sering gitu Ya pengemis dateng Ini dia nih yang langganan dateng Kadimatnya langganan dateng sih Besok dateng lagi Ibu juga yang ngomong Makanya hati-hati Pada saat sudah memberi Langsung ngomong yang baik-baik Kan namanya juga pesan Ibu sering gak Membroadcast pesan baik Iya kan Ada berapa kontak ibu Berapa ibu Seribu Dua ribu Tiga ribu Najot Tiga ribu sih Kalau kontak baik-baik Dapatnya Pasti baik-baik ya Minimal Thanks Vera Jezakiloh Hayron Catherine Atau paling gak Jempol gitu kan Coba sekali-sekali Tiga ribu itu Broadcast yang kalimat yang jelek I hate you Mari kita tunggu Responnya apa Paling gak Dia akan nulis Ya So do I Atau paling gak Paling banyak Kenapa lo fair Iya kan Sama Jadi sama Sinyal ini keluar terus Ibu Tinggal ibu pesan apa Ngomongnya Hati-hati Dan ini Ibadah-ibadah Yang membuat Sinyal semakin panjang Makanya disuruh Kita Sedekah Sedekah yang wajib Itu namanya zakat Sedekah yang tidak wajib Namanya infak Semua memperpanjang itu Ya Buat siapa aja Bu Aisyah Nah itu dalam Islam ada aturannya Sedekah itu diminta Ada Zonanya Zona pertama yang terdekat Siapa itu Orang tua Kasih bu Ayah kita Ibu kita Duitnya lebih banyak Bu Aisyah Tapi kalau dari kita Dia seneng banget Siapa lagi Yang masih punya adek Punya kakak Ya Anak Anak bukan sedekah Ibu nafkah Itu Suami ke istri Itu bukan sedekah Itu nafkah Kalau nafkah Kudu Ya Iya Siapa lagi Bu Aisyah Ya Orang di rumah Maaf Khadimat kita di rumah Gaji Itu gaji Sesuai dengan dia punya Kerja Di luar itu Ibu kasih Jadikan itu infak Sedekah Masya Allah Itu luar biasa Dia doanya lebih kenceng nanti Ya Siapa lagi Nah baru Mungkin mesjid sekitar rumah dulu Anak yatim sekitar rumah Terus menurut Nabi Kalau kita ke anak yatim Ya Lebih baik kasih sendiri Terus Belai rambut anak yatim Akan dibalas sebanyak rambut itu Makanya jangan cari yang botak Cari anak yatim yang agak panjang dikit rambutnya Makanya yang punya yayasan anak yatim Jangan dibotakin tuh anak Nanti susah ngebelainya Ya Lanjut Apa lagi Eh sebentar Sedekah dulu tadi Sedekah Nah Teman-teman lain Sedekah gak Di gereja Di kuil Iya Bahkan teman-teman di gereja tuh Kenceng juga tuh Iya perpuluhan kan Terus kalau dia habis sedekah Dia doa Bisa gak sinyal itu Bisa memang Nah kita gak usah iri Lihat orang-orang Eh Dia agamanya itu kok kaya ya Kita yang beriman Enggak Gak usah iri bu Dia pasti begini Kalau ibu mau kaya Begini juga Iya Oke Apa lagi yang bisa memperpanjang Nah ini Ini yang gak ada Di agama lain Berarti kita agak Lebih beruntung kan Sholat itu Karena gerakan-gerakan Yang diatur sedemikian rupa Itu ada namanya Gerakan-gerakan Membuka cakra Yang di badan Jangankan sholat Wudhu Kalau ibu berwudhu Karena disini penuh cakra Itu baru wudhu saja Membuka sinyal Makanya Mau doa Ada adabnya Lebih baik Berwudhu Kalau gak berwudhu Doa bisa Bisa Cuma kurang panjang aja Kalau berwudhu bisa 4G Kalau tidak ya cuman 3G saja Barangkali begitu Nah Sholat Karena ada gerakan-gerakan Yang sesuai dengan Tarikan bumi Jadi ada rukunya Ada sujudnya Ada gerakan groundingnya Itu Tambah memperpanjang Makanya setelah sholat Doa Yang baik-baik Dan menurut penelitian Begini Kalau lohor sholat Ya Itu sinyalnya panjang Sampai asar Karena sudah asar Sudah makin Mengecil Maka disuruh lagi Sholat di asar Untuk memperpanjang lagi Sampai Maghrib Begitu terus Nah Karena sinyal masih nyala Dari lohor sampai asar Itu pula Diminta untuk Hati-hati Mengirim berita Berita apa Apa yang Engkau sebutkan Gitu Tapi kalau kita lupa Ya udah istighfar bu Makanya Syukurnya dari kecil kita Dengan otomatis Itu istighfar Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Apa cuman istighfar saja Semua kalimat Toyibah Itu gunanya Mendelit Apa yang kita Ucapkan negatif Astaghfirullahaladzim Lahulawalakwataillabillah Innalillahi wa innalirrojiun La ilaha ilmah Terus saja Kapan-kapan kita kajian Tentang otak temporalis Di sini ya Itu lebih detil lagi Ya ini tadi Bu Isha kalau sholat tahajud Katanya power Ya Dari sudut Energi saja Kita sudah bisa lihat Analogi Atau Analisa powernya Pada saat orang lain tidur Sinyalnya kan mendekat ya Kita sholat Memanjang kan sinyalnya Artinya frekuensi Atau pada saat itu Gelombang sedang Tidak banyak Ambatan Paling saingan Sama orang-orang Yang main gadget Di tengah malam Sudah Terus duha gimana Bu Isha Duha juga gitu Orang lagi kerja Sinyalnya lagi Tidak panjang-panjang banget Eh kita datang Untuk sholat Dua rakaat Beda sama empat rakaat Empat rakaat Beda sama enam rakaat Semakin banyak rakaat Semakin panjang Ngomong deh tuh Tentang perekonomian kita Ya Ya Allah Apabila rezekiku jauh Dekat kan Begitu kan isinya Apabila di atas Turunkan kan gitu ya Iya udah itu Karena itu permainan sinyal Tapi Bu Isha Saya kan udah doa tuh Waktu duha tuh Supaya temen saya Yang punya utang Bayar utang Gak apa-apa Bu Tapi Ibu yakinkan Ibu kapan Mau dia bayar Ibu harus sebut Ya Allah Insya Allah besok Besok hari Rabu Siapa yang punya temen Yang punya utang Hanya itu tadi Sering Ibu sudah ngomong gitu Udah doa Menjelang besok Ibu ragu lagi Masa sih Emang dia punya duit besok Kalimat masa sih Sinyal yang udah jalan Belum sampai ke orangnya Berhenti Ibu Ibu sendiri sih Terus Astagfirullahaladzim Kan gak boleh ragu ya Bu Vera ya Astagfirullah Astagfirullah Udah bener istighfar Tapi Karena Ibu istighfar Ter-delayed kan Maka belum ada lagi pesan Ulang lagi doanya Ya Allah Insya Allah sahabutku Fulana binti fulan Ya Allah Dia utang 5 juta Besok Jam 12 siang Dia bayar Gitu Ragu lagi Istighfar lagi Ulang lagi Ya Allah Ini udah subuh Ya Allah Udah hari Rabu Subuh Ya Allah Kan mainan itu Kita ya Kita aja misalnya Mau kirim berita Terus kita pending Sampai gak Gak sampai Sama sama doa juga Ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya